selamat datang kembali di video pembelajaran kita but for it is usually i never forget to greet all of you good morning, good day, good afternoon, good evening, wherever you are i hope all of you are still in a good condition this time now we shall continue our material last time we have talked about instruction instruction divide into two items into items about namely comment and prohibition comment we have discussed in the last video now we shall continue with the prohibition nah jadi kalau prohibition kalau anda menyimak penjelasan di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa comment perintah prohibition larangan jadi instruction itu kemarin dibagi dua yaitu perintah sama larangan nah sekarang kita akan coba bahas mengenai larangan oke pattern number one atau pola yang pertama ya don't plus verb infinitive without to oke don't bermasukkan nanti kata kerja pertamanya tapi setelah itu jangan lagi masukkan to ya artinya kalimat itu tanpa eh tanpa to ya contoh nih don't eat nah ini don't ya don't kemudian verb infinitive atau kata kerja bentuk pertama eat kemudian kalau muncul kalimat tambahannya jangan masukkan lagi kata to setelah kata kerja kata kerja nah ini kan tidak ada sini kata to ya nah jadi kalau kita terus makan don't eat the fried chicken in the cupboard janganlah makan ayam goreng di dalam lemah lemari kemudian don't close it jangan tutup nah ini juga ya tidak ada kata to disitu don't open the door jangan buka pintu itu kemudian don't eat that jangan makan itu don't approach jangan mendekat kemudian don't disturb jangan ganggu saya sekarang don't touch my hand jangan sentuh tangan saya nah dari sini ya bisa anda lihat bahwa kalimatnya ini memang berdasarkan semuanya bersifat melarang kenapa bersifat melarang karena ada kata don't ya jangan berarti melarang ya nah kalimat melarang yang pertama itu adalah don't tanpa kata kerja bentuk pertama don't eat don't close don't open don't eat don't approach don't disturb don't touch tanpa kehadiran to setelah kata kerjanya ya tidak ada to ya baik next don't plus be plus adjektif ya don't plus be plus adjektif adjektif adalah kata si kata si pertama nih don't be noisy jangan berisik ya kemudian don't be lazy jangan malas nah ingat disini nanti semuanya muncul kata sifat artinya jangan masukkan kata kerja ya kalimat yang bersifat melarang kategori prohibition ini memiliki rumus yang kedua ini adalah don't plus be plus noisy yaitu don't masukkan kata be wajib muncul kata be nya baru masukkan disini kata si kata si jangan kata kerja jangan nanti kalian bikin disini don't be work salah itu harus kata si kata sifat yang berikutnya which you might not verb ing objek ya muncul nanti semua ini which you might not not tambah web one tambah ing ini ya web infinitive itu seperti ini nanti it tambahkan lain jadi eating close menjadi closing open jadi opening gitu ya kita coba let's try let's see in example which you might not reading my diary nah ini ya which you might not nah muncul semua ini which you might not which you might not verb ing nah read tambah ing baru my diary kalau kita tinggal disinilah apakah kamu keberatan tidak membaca catatan saya atau bersediakah kamu tidak membaca catatan saya boleh ya kemudian which you might not entering my room apakah kamu keberatan jangan memasuki ruangan saya atau bersediakah kamu tidak masuk ke ruangan saya boleh ya kemudian which you might not using my gadget ya bersediakah kamu tidak menggunakan gadget saya gadget itu alat apa namanya alat elektronik ya nah kemudian disini kita lanjutkan don plus verb plus object plus please don plus verb plus object plus please nah pleasenya di belakang kita lihat ini don masuk don verb book one ya close kemudian object the window please jadi kalau kita disemakan disini dari belakang duluan tolong jangan tutup jendela itu ya kemudian don't make me sad anymore jangan tolong jangan buat saya sedih lagi don't treat me bad please tolong jangan perlakukan saya dengan buruk boleh ya atau tolong jangan memperlakukan saya dengan semena-mena boleh kemudian nah disini yang terakhir ya no plus verb ing ya ini juga bersifat melarang ini pasti banyak anda temukan ini dalam pinggir-pinggir jalan atau dalam kehidupan sehari-hari no plus verb ing seperti misalnya ini no suka disini no smoke tambahin smoking ya dilarang merokok nah ini biasa yang anda temukan ini ya sepertinya dimana di area sekolah kemudian di SPBU ya kemudian di apa yang ini di restoran-restoran kemudian no swimming dilarang berenang ini biasa yang ditemukan di kolam-kolam ya kemudian no parking ini dipinggir-pinggir jalan banyaknya di depan-depan rumah orang no parking dilarang parkir no fishing dilarang memang memancing saya kira-kira nah there are five pattern ada lima pola pertama kedua ketiga keempat dan kelima ini semuanya bersifat prohibition bersifat melarang bisa kira-kira oke let's continue jangan lupa dicatatkan semua itu tadi ya nah individual worksheet nah tugasmu yang pertama make five kinds of instruction which pattern don't plus be plus adjective artinya buatlah lima contoh instruksi dengan pola don't plus be positive nah tadi ada sudah ada contohnya seperti yang dirumus ya lihat agency back kembali dari sini juga sama buatlah lima contoh instruksi dengan pola don't infinitive without two plus work one oke kemudian yang berikutnya make five kinds of instruction would you mind not plus one ink plus object sudah ada tadi contoh-contohnya ini juga sama masih membuat lima dan yang ini juga membuat li lima oke bisa kira-kira i think that's all our serial i hope you can master it kalau bisa memahaminya dan bisa menguasainya oke because this is important for your life karena ini mungkin penting bagi dalam kehidupan ada sehari-hari oke see you in the next video bye-bye bye bye